Kreativitas tanpa batas dikunjungkan oleh anak-anak Tuna Rungu dari SLB Negeri 1 Bandung. Mereka bersama mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa atau Undiksa jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar berkolaborasi mengubah permainan tradisional The Duplat menjadi alat musik yang menabjukan membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan berprestasi. Permainan The Duplat yang biasanya dimainkan sebagai permainan kaki telah diubah mendigui sebuah instrumen musik inovatif. Anak-anak Tuna Rungu dari SLB Negeri 1 Bandung memainkan alat musik ini dengan penuh semangat dan keahlian, menciptakan harmoni yang indah dan unik. Penampilan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat PKM-PM mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa S1 PGSD yang dilaksanakan pada selasa siang. Mungkin pada musik The Duplat ini mereka terlibat 10 siswa, itu terus untuk penari 4 penari, 3 siswi dan 1 siswa. Itu SMA LB? Ya, itu jenjang mereka campur SMP LB dan SMA LB. Dalam berkolaborasi ini, SLB Negeri 1 Bandung berkesempatan mengembangkan The Duplak yang awalnya merupakan alat permainan tradisional, menjadi alat musik yang dimainkan oleh anak-anak Tuna Rungu, sementara itu anak-anak Tuna Netra bertindak sebagai penari. Dikatakan Atmaja, para siswa dan mahasiswa undiksa bekerja sama dalam latihan dan persiapan pertunjukan. Ia mengaku karena kekuatan fisik anak-anak yang terbatas, mereka memainkan The Duplak dengan duduk menghasilkan musik sederhana yang dibantu dengan audio digital berupa gamelan Bali. The Duplak yang terbuat dari tempurung kelapa tanpa resonator atau peredam suara menghasilkan suara khas takplak-takplak melalui gitarannya dengan lantai. Atmaja menganggap pemain tasan ini unik karena membelik peran tradisional sebab anak Tuna Rungu bermain musik dan anak Tuna Netra menari, meskipun mereka tidak dapat melihat. Lantangan ini berhasil diatasi dengan bantuan mahasiswa undiksa yang melatih para penari Tuna Netra. Sebenarnya pada umumnya yang boleh menari itu sebenarnya anak Tuna Rungu karena mereka walaupun tidak mendengar musik, tapi mereka melihat gerakan pemandunya di depan. Ketika pemain musik, harusnya sebenarnya anak Tuna Netra mereka tidak melihat tapi bisa mendengar. Karena musik itu kan mengeluarkan suara ya. Jadi inilah kesulitannya kita balik. Sebenarnya anak Tuna Rungu dia memainkan musik walaupun dia tidak mendengar, anak Tuna Netra menari walaupun mereka tidak melihat. Di sanalah tantangan dari kami sebagai pendidik atau pelatih. Soal proses latihan, Atmaja mengaku jika proses latihan anak-anak berlangsung selama dua bulan. Dilakukan setiap Kamis dan Jumat saat jam pelajaran keterampilan. Ia juga mengaku bahwa inovasi ini merupakan hal baru di SLB Negeri 1 Badung. Sementara ketua tim PKMPM, Idewa Ayu Chandrika Laksu menjelaskan bahwa mereka memilih SLB Negeri 1 Badung karena keunikan sekolah ini telah mengajarkan seni yang berbeda dari biasanya. Jadi kita milih SLB 1 karena SLB 1 itu punya keunian di mana anak-anaknya itu emang biasanya melakukan kegiatan seni yang lain daripada biasanya. Kita di sini membangun kreativitas adik-adiknya untuk meningkatkan kesenian itu lagi. Jadi kita milih SLB 1 untuk kerjasama sama kami. Kalau untuk tantangan yang paling besar sih menurut saya itu komunikasinya. Karena komunikasi di sini sangat-sangat beragam jenisnya. Jadi kayak kalau sama tuna rungu itu kita harus bisa bahasa isyarat pakai bisindo kalau di sini. Terus kalau misalnya tuna netra itu ya karena mereka sensitivitas dengarnya tinggi jadi kita cukup berbicara aja mereka udah paham gitu. Yang paling susah mungkin mengajarin tuna rungunya karena kan kita sebelumnya gak pernah belajar bahasa isyarat. Jadi kita harus belajar dulu dari awal tentang bahasa isyarat bisindo itu untuk bisa komunikasi. Ia mengaku program PKM-PM ini tidak hanya berhenti setelah pelaksanaan selesai. Pihaknya berjana melanjutkan kegiatan pemerintasan seni di SLB Negeri Satu Badung dan menjalin kerjasama dengan SLB lainnya untuk memperluas dampak positif dari program ini. Tentunya program ini tuh diusahakan bisa berlanjut walaupun kita udah gak jalanin program di sini program kita tuh bakal berlanjut terus di sini nanti ke depannya mungkin bisa diadain peta seni yang kayak gini lagi meskipun bukan dari undiksa sendiri tapi dari SLB satunya yang adain itu jadi keberlanjutan program kita. Mungkin untuk ke depannya kita pikirkan lagi untuk SLB-SLB lain masih ada potensi-potensi lain yang bisa kita gali lagi kita bakal berjalan sama-sama SLB lain. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV